Pembangunan Jembatan Landak mulai memasuki tahap pemancangan tiang pilar fondasi dasar. Menghindari terhampatnya pembangunan, Satuan Polisi Pembangun Peraja Kota Pontianak menyatakan siap mengawal proses pengerjaan agar proyek berjalan lancar. Tugas akan disiagakan hingga duplikasi jembatan ini selesai dibangun. Berdasarkan pemeriksaan Satpol PP, adanya gangguan mengenai persoalan gugatan sengketa tanah bukan dari ahli waris, melainkan hanya Ong Unum yang mengaku saja. Sementara pemilik secara penuh telah menyetujui dan menyerahkan tanahnya untuk dijadikan akses baru penghubung kawasan Pontianak Utara dan Timur. Ya kita tidak tahu motifnya apa, tapi yang jelas sudah kita bilang, pemerintah juga akan tunduk pada aturan hukum. Jadi tentunya ya sekarang sedang perkara proses pengadilan, ya lalui dulu, tapi pembangunan tetap jalan. Sesuai instruksi wali kota Pontianak, Senin pagi saat Pell PP telah melakukan pembongkaran terhadap pagar penghalang di lokasi proyek. Proses penertiban bahkan berjalan aman dengan turut melibatkan ratusan personel gabungan termasuk TNI dan kepolisian. Dian Setiawan, Kompas TV, Pontianak.